Coba bayangkan kalau terjadi krisis pangan dunia seperti apa kondisi kita hari ini kita yang hidup tergantung 75% dari daerah luar putus saja jalan sumber riau ini kita sudah menjadi problem itulah sebabnya kenapa ke depan itu menjadi sangat penting kita menggalakkan sektor pertanian ini ya saya berharap ke depan itu mari kita manfaatkan semua lahan-lahan yang ada di daerah sekitar kita kalau saya ingin menghasilkan 1 kg cabai dalam media polybag berapa polybag saya butuhkan dalam media 1 meter saja lahan kalau kita taruh 9 polybag berarti kan bisa menghasilkan 3 kg kita punya ASN di riau itu ada 83 ribu sekian itu seriau gak usah lah kita ambil semua se kabupaten kota ambil pemprognya saja kurang lebih 15.400 sekian kalau semua 15.000 itu melakukan gerakan bersama-sama menanam cabai dengan lahan yang hanya 1 meter persegi dengan 9 polybag berarti kan ada 3 kg x 15.000 45 ton dalam waktu 4 bulan ke depan ketika kita tanam hari ini 4 bulan ke depan kita bisa panen 45 ton logika-logika ini seharusnya kan tidak perlu terjadi kalau misalnya itu kita lakukan sampai terjadi inflasi 7% diakibatkan oleh kelangkan cabai inilah yang saya ingin undang kepada masyarakat kita semua mari kita biasakan untuk bertani bertanam di lahan-lahan yang sempit yang kita miliki apapun kita lakukan kalau ini kita bisa lakukan ke depan dan itu sudah menjadi bagian hidup kita di riau ini saya yakin riau ini akan maju Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Kominfo kembali lagi bersama saya Cud Diana Putri dalam talk show Disko Minfotik Provinsi Rial Nah saat ini saya sedang berada di Taman Gembira Duri Lengkeng bisa teman-teman lihat di belakang kita sudah ada perpohonan hijau ini Taman Lengkeng dan di depan kita ada Taman Durian nah ini bisa menjadi salah satu destinasi wisata di weekend Nah untuk hari ini kita bakalan ngobrol bersama Gubernur Rial kita nih Bapak Brijan TNI Purnawirawan Haji Edi Natar Nasution SIP dengan tema Mimpi Besar Sang Jenderal untuk Bumi Melayu Rial Nah pertama-tama kita harus kenalan dulu nih dengan Gubernur Rial nih barangkali Sobat Kominfo gak tau nih latar belakang Gubernur Rial kita itu apa sih Nah selamat sore sore Bapak Selamat sore Gimana nih Pak kabarnya Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik kalau dilihat Provinsi Rial cuacanya akhir-akhir ini panas hujan panas hujan ya Pak ya dan semoga kita diberi kesehatan selalu nih Pak Amin amin Oke Bapak Gubernur Rial Nah Sobat Kominfo pengen kenalan nih dengan Gubernur Rial kita Mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit pendidikan bahkan karir Bapak nih untuk saat ini Ya terima kasih Saya sebenarnya lahir besar di Riau sampai tamat SMA ya Kemudian SMA 1 saya tamat tahun 80 Saya merantau ke Jawa Dari sana saya mendaftar di Akabri Darat Akabri Akmil itu dulu Akabri Darat namanya Oke oke Saya masuk di sana pendidikan tahun 80 Kemudian 84 selesai Kemudian saya berdinas di Jawa Tengah Terus sampai akhirnya Berkarir Terakhir saya yang jadi kemenang korem di Pekanbaru Danrem 031 Wirabimah Oh Danrem 031 Wirabimah 031 Wirabimah di Pekanbaru Berarti Bapak ini dulu Berarti Bapak Gubernur kita dulu Pak Danrem ya Pak ya Berarti 4 tahun berpendidikan di Akademi Militer nih Sobat Ternyata seorang Danrem bisa jadi Gubernur Riau nih Nah itu nih yang menjadi tolak ukur nih dari masyarakat nih Berarti yang teman-teman nih adik-adik kita yang masih di Atau Bapak Tentara yang lain bisa juga nih jadi Gubernur Riau Pak ya Bisa jadi Gubernur juga nih dari seorang Danrem Berlatar belakang Pak Gubernur kita nih Nah Pak gimana Pak sampai kerek beset nih untuk Ah saya kan Danrem nih Terus pengen jadi Gubernur aja deh gitu Gimana nih terus Kita ngobrol-ngobrol seru nih Pak Ya jadi saya dulu waktu dinas jadi kemenang korem Kemudian pada saat itu di Riau ada Pilkada ya Tahun 2018 kemarin 2018 Prosesnya pertama Saya waktu itu tidak pernah terpikir untuk maju ke Wakil Gubernur pada saat itu Tapi Pak Samsuar Gubernur kita yang lama Pada saat itu beliau menjabat sebagai Bupati di Kabupaten Sia Oke Nah singkat cerita Karena sering berkomunikasi Beliau akhirnya mengajak saya untuk berpasangan Saya pada saat itu masih satu setengah tahun lah dinas Sebenarnya Tapi karena memang saya ingin membantu beliau Untuk mengabdikan diri untuk kemajuan dia ini Maka saya dengan dasar pertimbangan Keluarga juga saya ajak berdiskusi Saya putuskan untuk saya mendampingi beliau Itulah pada saatnya kemarin 2019 Kami maju Gubernur-Gubernur Dan Alhamdulillah terpilih pada saat itu Wah luar biasa sekali Nah sekarang sudah menjadi Gubernur Riau nih Sobat Kominfo Kita mengenal Gubernur kita nih sebenarnya seperti apa sih Berarti Sobat Kominfo sudah tergambar nih ya Seorang Gubernur kita Dan tentang mimpi besar Bapak Gubernur nih Nah apa nih Pak Mimpi besar seorang Gubernur Riau kita Dan juga dengan Bapak Edi Natarnasutiam Ya kita ingin bagaimana Riau ini ke depan maju Yang jelas pastilah ya Bagaimana kita bisa meningkatkan kehidupan masyarakat Riau ini Menjadi lebih baik ke depannya Banyak hal yang sebetulnya harus kita Lakukan secara bersama-sama Kalau ini kita lakukan secara bersinergi Dengan seluruh kabupaten kota Insya Allah semua bisa kita lakukan Jadi Antara lain ya ke depan itu Bagaimana kita bisa Membangun Riau ini dengan Sektor pertanian Kenapa sektor pertanian Karena memang Kondisi kita hari ini Di sektor pertanian itu Kita baru mampu menyiapkan Pangan secara mandiri Itu hanya 25% Bahkan kurang Sementara 75% lainnya Itu kan dipasok dari luar Iya benar Dari sumbar Dari daerah lain Jambi juga Kalau kita terjadi krisis pangan Suatu saat ini kan Sesuatu yang Menyulitkan kita nantinya Oleh karena itulah Menurut pemahaman saya Menurut khawat saya Kedepan itu Harusnya kita Memberikan Perhatian ke sektor pertanian ini Sehingga kita ke depan bisa mandiri Itulah harapan Ada berapa sektor nih Pak Mimpin besar Bapak ini Ya kita Pembangunan di titik berat Di sektor pertanian Kemudian peternakan Perikanan Potensi kita kan banyak Potensi-potensi itu Yang harusnya Yang selama ini Berserak Mencoba kita himpun Sehingga bagaimana Dia ke depan Bisa menjadi sebuah kekuatan Kekuatan ini Nanti kita harapkan Bisa menjadikan Sebuah mimpi Di Riau ini Sehingga nanti Riau ini ke depan Bisa menjadi Provinsi yang lebih dikenal Dengan Kemampuan kita sendiri Dan itulah Menjadi harapan kita semua Oke Ada yang hits nih Kata-kata Bapak nih Di kalangan masyarakat Ya itu dengan Belang kenyangkan dulu Perutnya Baru Nah itu Ini menjadi Ini masyarakat Seperti itu sudah Sangat kenal nih Dengan bahasa-bahasa ini nih Mungkin Bapak bisa Kasih tahu Sobat Kominfo nih Ya Jadi begini Ketika kita Membangun Membawa manusia Manusia itu Harusnya Ada skala prioritas Ketika kita Untuk mengajak dia Jadi Kenapa saya katakan Bahwa Istilah kenyangkan Perutnya itu Bagaimana mungkin Kita bisa mengajak Orang untuk bekerja Sementara perutnya lapar Bagaimana mungkin Kita bisa mengajak Dia beribadah Sementara dia lapar Artinya Perut itu Menjadi sentral Saya ingin mengambil Sebuah ungkapan Yang pernah disampaikan Oleh salah satu Ahli strategi Perang Perancis Napoleon Bonaparte Dia katakan begini Prajurit itu Merayap dengan perutnya Mimpi kamu Menghendaki Prajurit itu Bisa merayap dengan baik Kalau perutnya kosong Nah ini kuncinya disitu Kemudian Sheikh Abdul Qadir Jailani Mengatakan begini Memasukkan Sesuap makanan Ke perut orang yang lapar Itu lebih baik Daripada Membangun seribu mikir Lebih baik daripada Memasangkan kishwah Di Kaabah Yang kishwah itu sendiri Terbuat dari sutra Lebih baik daripada Memerangi kemungkaran Dengan pedang terhunus Bahkan lebih baik Daripada Berpuasa sepanjang tahun Dalam suasana yang sangat panas Artinya Perut itu menjadi sentral Di dalam pandangan Islam Ketika kita Ingin mengajak Seseorang itu Bisa melakukan sesuatu Inilah yang dulu Pernah dilakukan Kalau kita melihat Sejarah Islam Bagaimana zaman kalifah Umar bin Khotob Dia mencoba Mencari tahu Bagaimana keadaan masyarakat Malam-malam Dia menyamar Berjalan Sehingga ketemu Dia sama seorang ibu Yang sedang menghibur Anaknya Menggoreng batu Supaya anaknya tertidur Karena kondisi lapar Tidak memiliki makanan Melihat kondisi itu Saking ketakutannya Sebagai seorang pemimpin Dia pulang Lari Dia pitul gandum Artinya Yang saya ingin katakan Perut ini Begitu sangat sentral Di dalam pandangan Ketika kita memimpin Ataupun sebuah Organisasi Ataupun katakanlah Sebuah daerah Inilah yang menjadi Pokok pangkal kita Kenapa saya katakan Kenyangkan perutnya Sumpah tuh Sobat Kominfo tuh Dengan kata Kenyangkan perutnya Berarti mereka Oh kita Sebelum bekerja Kita harus Fit dulu nih Harus diisi dulu Perutnya Ini bahasanya Bapak Edi Natar Katanya Wah luar biasa nih Bapak ya Nah untuk program Unggulan pertanian nih Pak Yang Bapak Canangkan Dalam upaya Membantu Masyarakat Riau Sebagian besar Adalah Petani Nah kalau kita Lihat kan Saat ini Riau terputus Karena banjir Contohnya saja Kemarin ada berita Tentang Jalan Riau Sumbar terputus Berarti ini Wah ini Kita jadi warning nih Pak Nah ini bagaimana nih Tanggapan Bapak Gubernur Nah inilah yang saya katakan kemarin Coba bayangkan Kalau terjadi krisis pangan Dunia Seperti apa Kondisi kita Hari ini Kita yang Hidup tergantung 75% dari daerah luar Putus saja Jalan Sumbar Riau Ini kita sudah Menjadi problem Nah itulah sebabnya Kenapa Kedepan itu menjadi Sangat penting Kita menggalakkan Sektor pertanian ini Kan teruji nih Sekarang dengan kondisi kita Banjir di mana-mana Nah inilah sekarang Dulu belum terakhir ini Pak ya Semua yang Dari Sumbar nih Pangan kita Sempat agak terhambat nih Nah ini mungkin Bapak Bisa kasih Sesuatu Jangan untuk Sobat Kominfo Atau Masyarakat Riau nih Pak Untuk hal ini nih Hal pertanian ini Masalah pertanian kita ini Ya Saya berharap Kedepan itu Mari kita manfaatkan Semua lahan-lahan Yang ada Di daerah sekitar kita Bahkan kita beberapa tahun lalu Pernah sampai terjadi Inflasi 7% Di Riau Ya benar Itu hanya gara-gara Kekurangan cabai Ini kan sesuatu yang menurut saya Sangat ironis Kenapa Saya pernah coba tanya Sama Kepala Dinas Pertanian kita Kalau saya ingin Menghasilkan Satu kilogram cabai Dalam media Poli bag Berapa poli bag saya butuhkan Dia bilang katanya Tiga poli bag Pak Wagup Pada saat itu saya wagup Kalau gitu saya berpikir Dalam media Satu meter saja Lahan Kalau kita taruh Sembilan Poli bag Berarti kan bisa menghasilkan Tiga kilo Iya benar Tiga kilo Kita punya ASN Di Riau Itu ada Lapan puluh tiga ribu sekian Itu Seriau Gak usahlah kita ambil Semua Kabupaten kota Ambil Pemprognya saja Kurang lebih Lima belas ribu Empat ratus sekian Kalau seorang Semua Lima belas ribu itu Melakukan Gerakan bersama-sama Menanam cabai Dengan Lahan yang hanya Satu meter persegi Dengan sembilan poli bag Berarti kan ada Tiga kilo Kali lima belas ribu Empat lima ton Dalam waktu Empat bulan ke depan Ketika kita tanam hari ini Empat bulan ke depan Kita bisa panen Empat lima ton Logika-logika ini Seharusnya kan Tidak perlu terjadi Kalau misalnya Itu kita lakukan Sampai terjadi Inflasi Tujuh persen Diakibatkan oleh Kelangkan cabai Kelangkan cabai Inilah yang saya ingin Undang kepada Masyarakat kita semua Mari kita biasakan Untuk Bertani Bertanam Di lahan-lahan yang Sempit yang kita miliki Apapun kita lakukan Kalau ini kita bisa Lakukan ke depan Dan itu sudah menjadi Bagian hidup kita Di Riau ini Saya yakin Riau ini akan maju Oke luar biasa sekali Nah kalau itu Tadi untuk bahas cabai nih Pak Kita sekarang Beras ya Agak-agak Ini tanaman padi kita nih Yang agak-agak Kita ada beberapa Kabupaten yang Dimana Sebenarnya bisa menjadi Pemasoknya ya Pak ya Nah itu tanggapan Bapak Gubernur Seperti apa? Ya ini yang sekarang Kita sudah lakukan Kita kemarin Melalui Dinas Ketanan Pangan Bekerjasama dengan Korem TNI dalam hal ini Di pusat juga kan Ada sekarang kerjasama Antara Kementerian Pertanian Dengan TNI Angkatan Darat khususnya Bagaimana kita bisa Bagaimana kita bisa Memberdayakan potensi yang ada ini Untuk supaya Tanaman padi ini Bisa meningkat Nah kemarin kita sudah Juga membuat MOU Antara Pemprov dengan Korem Harapannya nanti Mulai dari potensi Yang ada di desa Babinsah Kemudian Dan Koramil Kemudian Kodim Sampai ke atas Kita juga dari desa Camat Terusnya Kepaten sampai provinsi Kalau ini bersinergi Semua Bersama-sama Kemudian kita lakukan Saya yakin Kedepan kita bisa Meningkatkan Ketahanan Pangan kita Terutama di Tanaman padi Yakin Seperti kabupaten Contohnya saja Itu ada kabupaten Kampar Kabupaten Kuantensingi ya Pak ya Nah ini kan Kabupaten Kampar Ini banjir nih Pak Banjir dengan Kabupaten Pelawawan ya Nah itu bagaimana Penanganan banjir ya Pak Ya tadi Tadi saya juga siang baru Melaksanakan rapat kornasi Melibatkan Forkopimda Dan semua unsur-unsur terkait Jadi memang Termasuk Para Bupati Wali kota Dari 12 Kepaten kota Dan Alhamdulillah Semua Sudah Melakukan gerakan-gerakan cepat ya Jadi Di beberapa tempat Kita sudah masang posko Kemudian Bantuan-bantuan Juga sudah diberikan Dari Dinasosial Kemudian juga Dari ketahanan pangan Kita juga sudah Memberikan bantuan Ada beberapa daerah Yang ada terjadi pengungsian Ini juga sudah Kita coba Lakukan dengan baik Tadi saya juga Menghimbau Untuk daerah semua Supaya bisa menjaga Keamanan Sampai hari ini Yang saya dapatkan laporan Untuk ada 4 korban Yang Gara-gara banjir ini Ada satu di Rohul Di Rohil Kemudian di Kuantuan Sengingi Kemudian di Sidomulyo Juga ada Saya berharap Ini adalah Kejadian terakhir Karena maka itu Saya Ambau juga Untuk Para orang tua Di daerah-daerah Yang hari ini banjir Supaya untuk Bisa Menjaga Anak-anaknya Mungkin anak-anak ini Kan tidak tahu Dikira dia kan Ini kan Mainan Kena airnya banyak Oleh karena itulah Ini kita harus Berhati-hati Mudah-mudahan Kedepan Kita menunggu Cuaca ini Kalau bisa nanti Surut Ini harapan kita Bisa lebih baik Berarti ada Kebupatan Berapa kebupatan Yang Aksesnya terputus Untuk ke pusat Kota Yang kemarin ini Yang sudah menetapkan Darurat Siaga itu Ada 9 9 9 kebupatan kota Artinya Tidaknya Tiga yang tidak Dumai, Siak Sama Bengkalis Sedangkan yang lain itu Semua Dalam status darurat Artinya Di 9 kebupatan kota ini Semua Terdampak banjir Sampai hari ini Nah inilah yang harus kita Tangani secara bersama-sama Nah inilah program tadi Yang tentang Program unggulan pertanian Masuk disini Nah itu sebabnya Gubernur Riau mengajak Kita semua Ayo Bertanam Karena kan Selama ini kita lihat Semua pangan kita itu Datangnya dari Provinsi-provinsi lain Kenapa tidak Mulai dari kita saja Kalau sudah terputus Seperti ini Kita jadi sulit Apa-apa juga Mahal Nah tadi Ada sedikit Kabupaten yang disebut Kabupaten Bengkalis Dan ini ada berita Tentang membangun Jembatan Sepak Nindam Bengkalis Gimana nih Pak Gubernur Itu saya kan lahir besar Di Pulau Bengkalis Oh Bapak dari Bengkalis Jadi saya paham betul Tentang daerah itu Nah Selama ini kan Sudah menjadi Keinginan masyarakat Bengkalis itu Hampir 20 tahun lah Untuk Berkeinginan Terujuknya jembatan Dari Pulau Bengkalis Itu ke Sungai Paneng Yang sampai hari ini Kan satu-satunya Transportasi Yang dilakukan disana Itu melalui Roro Kenapa itu Tidak bisa terlaksana Menurut saya Kita Tidak bisa Membangun Argumentasi Yang bisa Meyakinkan orang Bahwa itu diperlukan Bagi saya Untuk membangun Jembatan itu Ada lima alasan Yang harusnya kita Kemukakan Lima alasan itu Pertama Alasan historis Kedua Alasan ekonomis Ketiga Alasan strategis Keempat Alasan kompromistis Kelima Alasan logis Kenapa Saya bilang Alasan Historis Dulu Tahun 80 Ketika saya meninggalkan Riau Setamat sekolah SMA Riau ini baru ada Lima kabupaten Lima kabupaten Kabupaten Bengkalis Kabupaten Kampar Kabupaten Indragiri Hulu Indragiri Hilir Dan Kepulauan Riau Yang Kepulauan Riau Hari ini sudah menjadi Provinsi sendiri Kemudian ada satu Kota Madia Kota Madia Pekanbaru Itulah dulu Dari historisnya ini Sejarahnya ini Kabupaten Bengkalis ini Merupakan Kabupaten terbesar Terluas Dan terkaya Pada saat Diriau Sekarang Kalau saya menganalogikan Kabupaten Bengkalis ini Ibarat sebuah keluarga Ada ayah Ada ibu Ada anak-anak Anaknya yang paling tua Dia bilang begini Ya Saya ini kan sudah Ayah sekolahkan Sudah berpengetahuan Sekarang saatnya Berikan izin saya keluar Untuk Memperbaiki nasib saya Lebih baik Sebagai seorang Ayah yang baik Pasti dia tidak akan Menahan anaknya Pergilah anaknya ini Itulah hari ini Sudah menjadi rokan hilir Dia memisahkan diri Kemudian datang Anaknya yang nomor dua Juga sama seperti itu Jadilah dia hari ini Kabupaten siap Siap Bagaimana nasib Kabupaten ini ke depan Tidak akan mungkin Orang tuanya ini Nanti mengemis Di masa tuanya Kepada anak-anaknya Oleh karena itulah Perlu dipikirkan Bagaimana Bengkalis ini Kedepan Dia menjadi sebuah Pulau Menjadi sebuah Kabupaten Yang memiliki potensi sendiri Untuk bisa menghidupi Ayahnya di masa tuanya Nah inilah yang harusnya Kenapa kita Harus lakukan Itu alasan Historisnya Yang kedua Kita sekarang punya Alasan ekonomis Bengkalis Dulu Waktu saya Tinggalkan Tahun 80 Di Jalan Sudirman ini Di Pekan Baru ini Itu sudah ada yang Jual durian Durian Ya 37 tahun kemudian Saya kembali Pada saat saya Menjadi dandrem Di tempat yang sama Masih menjual durian juga Padahal durian itu Selama 37 tahun Tetap dipasok dari luar Sebagiannya Sebagian dari kita Coba bayangkan 37 tahun Kita tidak bisa Mandiri di bidang durian Kembali lagi Tadi pertanian Harusnya Tidak seperti itu Padahal hari ini Kalau kita musim durian Di Riau Durian yang dicari Salah satunya Durian Bengkalis Belum lagi Kalau misalnya Saya ke Jakarta Saya tawari kawan main Eh kawan main Kita ke Riau Apa yang dia katakan pertama Pak Gub Malam kita makan durian Artinya kan Durian Kenapa kita tidak Ciptakan disini Sebuah perkebunan durian Yang ada di Pulau Bengkalis itu Jadi Pulau Bengkalis itu Kita jadikan Sebuah perkebunan durian Mungkin 50 hektare Atau 100 hektare Berarti kan dia menjadi Sebuah perkebunan besar Bukan hanya berlaku Sebagai perkebunan Tapi jadikan disitu Pusat penelitian durian Laboratorium durian Uji coba durian Sehingga dia menarik Memiliki sebuah Nilai ekonomis Bayangkan disana Sekarang ini setiap tahun Itu ada Kontes durian Kontes durian ini Kalau setiap tahun dilakukan itu Ada juara Tahun ini Juara tahun ini Juara tahun ini Harusnya Durian-durian itu kan Bisa kita Kawinkan silang Menjadi dia satu paritas baru Kan itu yang dilakukan Malaysia hari ini Sehingga ada lahirnya Durian Musangking Kan itu juga yang dilakukan Thailand hari ini Sehingga melahirkan Wontong Kenapa kita tidak bisa Melakukan hal yang sama Ini kan harusnya seperti itu Kalau ini bisa kita lakukan Berarti kan pulau Bengkalis itu Memiliki nilai ekonomis Kalau dia memiliki nilai ekonomis Berarti Seakan-akan kita sudah bisa Membuat disana itu Bagaimana Menyiapkan gula sebanyak-banyak Supaya sebut pada datang Kalau ini kita lakukan di pulau itu Dia memiliki nilai ekonomis Orang akan Mencoba datang ke pulau tersebut Itulah tadi kenapa Alasan ekonomis Kita masuk lagi sekarang yang ketiga Alasan strategis Bengkalis ini satu di antara Empat pulau Yang merupakan pulau terluar Ada pulau Rangsang Pulau Bengkalis Pulau Rupat Pulau Mandi Yang ada di daerah Rokan Hilir Empat pulau ini merupakan pulau terluar Artinya Dia merupakan sebuah Kawasan strategis nasional Kenapa dia dikatakan strategis? Karena dia berada di Bertetangga dengan dua negara Singapura dan Malaysia Kemudian juga dia berada di sebuah Pinggir Selat Yang Selat itu sendiri Bernama Selat Melaka Merupakan Selat perlayaran terramai Internasional hari ini Jadi dia memiliki sebuah nilai Strategis Belum lagi kalau kita dengar Saya mengikuti perkembangan Ada kemungkinan Dalam waktu segera ke depan itu Riau ini akan ditingkatkan Korem itu menjadi kodam Kalau dia ditingkatkan menjadi kodam Berarti kan akan berkedudukan Di sini sebagai Seorang panglima kodam Korem ini kan berarti harus bergeser Tidak mustahil kodam ini akan digeser Bisa saja ke pulau terluar Yang ada di Bengkalis Kalau melihat sejarahnya Dengan ada dia di pulau Bengkalis Itu juga layak nanti menjadi alasan Untuk dimintakan sebuah jembatan Untuk mobilitas pasukan ini Berarti ini jembatan Jembatan panjang Nah inilah yang saya katakan tadi Itu bernilai strategis Kemudian kita masuk nilai keempat Nilai kompromistis Kompromistis ini kenapa saya katakan kompromistis Sejak tahun 1951 Sampai tahun 2021 Selama 70 tahun Selama periode 70 tahun itu Riau ini Menyumbangkan minyaknya ke pusat Itu tidak kurang dari 11,69 miliar barrel Artinya kalau dirupiahkan Itu ribuan triliun Begitulah banyaknya Kita sudah menyumbangkan Dari Riau ini ke pusat Ditanya pertanyaan besarnya adalah Riau itu di mana? Di Bengkalis Di Bengkalis lagi kan? Artinya Dengan kita sudah melakukan sekian banyak Apakah pusat itu Tidak bisa berkompromi dengan kita? Hanya untuk memberikan Katakala Anggaran sekitar 7 triliun Untuk membuat sebuah jembatan Jembatan itu diperlukan Pulau Bengkalis Bengkalis yang selamanya sudah menyumbangkan Yang dalam analogi saya tadi Orang tua ini membutuhkan Kehidupan yang lebih layak Di masa tuanya Itulah yang saya katakan Alasan kompromistis Bagaimana supaya pusat itu bisa berkompromi dengan Kita Yang terakhir saya katakan alasan logis Alasan logis ini Satu-satunya sekarang transportasi Menuju ke Pulau Bengkalis itu Itu melalui Roro Sementara Roro ini hari-hari besar Itu terjadi kemacetan panjang Sampai 10 kilo Logis rasanya ketika Menghadapi situasi seperti itu Kita Mengharapkan bisa dibangun sebuah jembatan Kalau ini nanti terujud Dengan panjangnya jembatan yang Kurang lebih 6,1 kilo Ini menjadi jembatan terpanjang di Indonesia Mengalahkan jembatan Suramadu Posisi dia panjang ini saja Terpanjang di Indonesia nih Pak Iya 5,3 5,3 kilo Dengan dia terpanjang di sini Itu sudah menjadi sebuah destinasi Wisata tersendiri Orang akan datang melihat jembatan Pada saat orang datang melihat jembatan ini Dia tahu di depan itu ada pulau Di pulau itu ada perkebunan durian terbesar Nah ini kan menjadi sebuah objek yang menarik Inilah yang sebabnya Alasan-alasan ini harus bisa kita memukakan Sehingga di pusat itu nanti Yakin bahwa Apa yang ingin kita inginkan ini Menjadi sangat logis Yang selama ini yang terjadi Kita hanya membangun Argumentasi Meminta pusat itu bisa membantu Dengan anggaran sekitar 7 triliun Hanya sekedar untuk membangun sebuah jembatan Kan ini tidak logis rasanya Sama seperti kalau saya analogikan Anak saya datang ya Minta uang sejuta Untuk apa nak uang sejuta Adik mau minum haus Beli akuas sebotol Kan tidak logis rasanya Hanya untuk menghilangkan haus Beli akuas sebotol Minta uangnya sejuta Kira-kira seperti itulah selama ini yang kita lakukan Kita ingin dibangunkan sebuah jembatan Tetapi hanya sekedar untuk mengatasi Macetnya yang 10 tahun Kedepan kita berharap Ini bisa kita argumentasikan menjadi lebih baik Dan ini sudah kita coba lakukan Langkah ini dengan Bupati Bengkalis Kita sudah membuat MOU kemarin Insya Allah mudah-mudahan ke depan ini bisa menjadi lebih baik Nah ini buat sahabat di Kabupaten Bengkalis nih Nggak perlu lagi ngantri-ngantri roro juga ya Pak ya Dan destinasi wisata sebenarnya bekas itu banyak sekali Pak Apalagi ini Pulau Rupat lagi digadang-gadang Kan menjadi destinasi wisata nasional nih Oleh Kementerian Pariwisata Jadi Bengkalis nih Sudah penandatangan MOU ya Pak ya Jembatan kita ini ya Didoakan semoga secepatnya ya Nah ini juga ada nih tentang Gerakan Selat Sumuh berjamaah Nah GSSB Nah GSSB ini sudah terkenal nih Pak Di semua kabupaten kota nih Ada yang nunggu nih Pak Ada yang mention kita di Kominfo Ini dari Rohul ya Kapan nih Bapak Gubernurnya nih GSSB nih Kami sudah menantikan nih Ini pertama sekali Pak Gubernur dilantik menjadi Gubernur Riau GSSB mengaung nih Di 12 kabupaten kota Nah gimana nih tanggapan Bapak nih Ya pertama saya ingin katakan bahwa Bumi Melayu lancang kuning Ketika kita bicara Bumi Melayu Bumi Melayu itu identik dengan Islam Kalau kita berbicara Islam Ibadah pertama yang harus kita lakukan kepada Allah itu adalah sholat Nah sholat ini alat ukur tertinggi Kalau ingin kita menunjukkan kesetiaan kita kepada Allah yang menciptakan Sholat subuh Karena sholat subuh ini paling berat Inilah yang saya ingin lakukan Melakukan sebuah gerakan Untuk mengajak secara bersama-sama masyarakat ini Dan itu tanggung jawab seorang pemimpin Saya menyadari hari ini saya ditunjuk sebagai pemimpin di provinsi ini Dan ini harus saya lakukan Itulah kenapa kita berbagai kesempatan ini melakukan gerakan sholat subuh berjemaah Dan Alhamdulillah sampai sekarang tanggapan masyarakat ini cukup positif Saya merasakan Karena udah di media kita Kominfo ini udah banyak sekali nih GSSB, GSSB banyak ngantri nih Kami membutuhkan nih gubernernya Ayo dong kemain ke tempat kita Seperti itu Nah sobat Kominfo nih kalau mau GSSB dinantikan ya Kapan jadwalnya dinantikan aja Insya Allah Terus pantengin-pantengin juga nih Kominfo Rio nih Biar tahu nih kapan sih jadwalnya Bapak gubernur kita main ke tempat sobat Kominfo nih Nah karena disini sepertinya di bagian kita hujan ya Pak ya Di taman kita ini ya Tapi tetap semangat nih kita mau berbicara-bicara Tadi kita ada sempat berbahas tentang durian nih Nah taman gembira duri lengkeng ini menjadi contoh juga nih Pertanyaan juga nih ya Pak ya Langsung semuanya ya Pak ya Nah ini bisa Bapak jelasin sih Apa sih yang membuat Bapak pengen nih punya duri lengkeng ini nih Jadi ini dulu berawal ketika tahun 2020 Awal-awal kami menjabat gubernur dan wakil gubernur Pak Samsuar dengan saya Pada saat itu kita dilanda covid Oh iya iya Pada saat covid itu Sampailah keluar sebuah kebijakan Karena covidnya cukup tinggi Bagi yang usianya rentan di atas 5-5 tahun disarankan untuk bekerja dari rumah Oke Nah pada saat itu saya tidak ingin kehilangan momentum Jangan sampai kita produktivitas kita menjadi hilang Di sini ini berbentuk hutan nih tadinya Hutan ya Pak ya Hutan ini sebagian ini tanah milik adik saya tadinya Adik saya Pak Ian Jadi akhirnya karena tidak dia manfaatkan saya bilang Biar saya olahlah ini saya bilang Akhirnya karena dia lihat saya serius Saya bilang saya bayar aja Ya bayar adik beradik murah lah jadi Makanya di sini saya coba Karena orang semua menganggap Ini tidak bisa tumbuh durian Di sini kan lahan gambutnya kan agak ekstrim Jadi pernah kita ukur pakai alat Itu sampai 12 meter ke dalamannya Tetapi saya mencoba untuk bisa memberdayakan Ini melibatkan orang yang paham dengan pertanian Kita kan punya sarjana-sarjana pertanian kita Nah inilah yang saya coba himpun kemarin Kemudian saya ajak bersama-sama memikirkan ini Ternyata dalam waktu 3,5 tahun Kita bisa lakukan Ini bisa dilihat sekarang Pohon durian kita ini seperti apa Seperti apa kondisinya hari ini Bahkan ini sudah ada yang pernah berbuah Satu Artinya Saya optimis Kalau kita bisa lakukan ini dengan baik Dalam waktu 3,5 tahun 4 tahun Ini bisa berbuah Padahal tadi Yang tadi saya katakan Disinggung di awal tadi 37 tahun kita Tidak bisa mandiri di bidang durian Masih tergantung dengan orang Ini kan sesuatu yang sangat ironis sebenarnya Tapi ini bisa jadi contoh nih apa ya Inilah yang saya ingin lakukan Wah kan beberapa waktu yang lalu Pernah seorang bupati dari Kabupaten Magetan Dengan staffnya datang kesini 15 orang Dia melaksanakan studi tiru Karena dia melihat perkembangan ini dari Youtube Dan akhirnya mereka datang Untuk mencari tahu seperti apa Alhamdulillah Setelah kembali Mereka mencoba melakukan Kemarin kita mencoba membangun komunikasi Dia juga sudah bisa melakukan hal-hal seperti yang kita lakukan ini Ini kan sesuatu yang baik nih Bisa dicontoh orang Bisa ditiru orang Ini masyarakat Boleh dimetik pak Boleh insya Allah Boleh insya Allah Akan dibuka ya pak ya Ya nanti kan kita bukain Tapi tunggu dulu berbuah ya pak Iya Jadi buat teman-teman nih Sobat Komi Info Bisa main kesini nih Taman Gembira Duri Lengkeng Ada durian Ada lengkeng Nah katanya juga ada sekolah disini Pesantren ya pak ya Ya itu disitu Jadi ini Saya mencoba mengkolaborasikan Tiga wisata Jadi agrowisata Wisata kuliner Dan wisata religi Agrowisatanya disini ada durian Ada kelengkeng Ada mangga Di sektor di halaman Oh ada mangga juga Ya halaman yang di halaman pesantren itu Nanti disini juga Wisata kuliner Orang bisa duduk santai Malam Mendengarkan musik Pelan Kemudian juga bisa menikmati kopi Makanan Bisa dilakukan disini Nyaman nih tempat ini Kemudian satu lagi Disini ini saya Bercita-cita Untuk Membuat Membangun sebuah Pesantren Tafis Quran Tafis Quran Kenapa ini saya coba lakukan Saya berpikir bagaimana Jadi nanti dia Siapkan Nanti harapannya Tahun kedua Tambah lagi tujuh Tahun ketiga Tambah enam Jadi ada dua puluh Dalam tiga tahun itu ada dua puluh Sesuai dengan tempat yang sudah kita siapkan Pada akhirnya nanti di tahun keempat Yang angkatan pertama yang tujuh orang tadi Kita harapkan dia Kita ikutkan tes ikut di akademi militer Tiga orang Akademi angkatan laut dua orang Akademi angkatan udara dua orang Jadi tujuh Kalau ini bisa kita lakukan Dengan persiapan-persiapan yang baik Karena pada saat dia masuk ke sini pertama Kita sudah cek Ya teskan kesehatannya baik Jasmaninya baik Akademisnya baik Psikologinya baik Dan dia mempunyai hafalan minimal Sepuluh juhs Al-Quran Sepuluh juhs Pada saat dia masuk Kemudian dalam tiga tahun ke depan Dia menambah hafalan Sehingga diharapkan Ketika dia tamat SMA itu Dia memiliki hafalan 30 juhs Harapan saya Setelah dia tamat Dia masuk pendidikan empat tahun Apakah di AKMIL Di AAL Di AAU Kemudian Dalam berkarirnya 20-25 tahun ke depan Akan lahir jenderal-jenderal Baik dari angkatan darat Angkatan laut Angkatan udara Yang di dadanya itu Ada Al-Quran 30 juhs Nah inilah harapan saya Sehingga mimpi ini Tidak sulit rasanya kita wujudkan Kalau kita Bisa mempersiapkan ini dengan baik Dan saya sudah mencoba Membangun komunikasi Melaporkan ini kepada Panglima TNI Kemudian kepada Kepala Staf Angkatan Udara Insya Allah Dalam waktu dekat Ada Kepala Staf Angkatan Darat Akan datang Meresmikan Korem Saya sudah komunikasi Kemarin dengan Dandem Kalau bisa nanti Tolong dijadwalkan Beliau dengan hadir ke sini Kita akan berikan penjelasan Kalau itu bisa terwujud Insya Allah ini Satu-satunya di Indonesia Wah luar biasa Nanti kita memiliki tempat pendidikan Yang menyiapkan kader-kader Untuk disiapkan sebagai calon jenderal Kedepannya Tetapi dia sekaligus Kita siapkan Sebagai calon jenderal Yang memiliki Hapalan 30 juhs Al-Quran Kalau ini bisa terwujud Insya Allah Tidak mustahil Suatu saat Pimpinan bangsa ini Akan lahir dari Bumi Melayu Lajang guning Ini kayaknya saya telat Ini saya kecepatan lahir Mana tahu saya bisa Jadi TNI AU Bawa pesawat Tapi udah cepat lahirnya Wah luar biasa Mulia sekali Ini Bapak Saya terharum Mendengarnya ini Wah ini Aduh kayaknya anak saya Aja nanti apa ya Oke bisa ya Pak ya Insya Allah Insya Allah Bisa Tidak ada tidak bisa Oke luar biasa Nah sahabat Kominfo Aduh ini seru banget ya Cerita kita nih Udah menceritakan semuanya nih Mungkin teman-teman juga Bisa ngelihat Cerita ini Gitu kan Melalui media Kominfo Riau nih Nah Bapak Oke Pak Kita juga Ada bersinggungan nih Sedikit ya Banyak sekali Sobat Kominfo kita Yang bertanya tentang PT Sir nih Pak Wah ini Bapak tiba-tiba PT Sir Aduh ini Apa nih Pak Yang terjadi Jadi begini PT Sir ini Kan sebuah perusahaan Perkebunan Ya perkebunan sawit Beberapa waktu lalu Ada dari Kelompok Yang mengataskan Namanya Anak-anak Melayu Jadi mereka ini Sebenarnya Sudah lama Menuntut Untuk Bisa mendapatkan Hak mereka 20% Dari apa yang Harusnya dilakukan Oleh pihak perusahaan Dan sampai Sampai sekarang ini Kan belum pernah Bisa terujud Persoalannya Sampai dimana Kan kita juga Tidak tahu Karena mereka ini Datang Datang menghadap Seorang gubernur Tentu saya berpikir Kalau dia sudah Menghadap sampai Ke gubernur Artinya Tidak ada lagi Tempat mengadu yang lain Nah dengan dasar itulah Saya kemarin Berinisiatif Ingin mendudukkan Mereka ini semua Sebagai pemerintah Sebagai gubernur Saya undanglah Berada pihak PT Sir itu sendiri Kemudian dari Mereka-mereka Yang selama ini Merasa Dia tidak terpenuhi Apa yang menjadi Hak mereka Pada saat itu Ketika kita undang Mereka ini datang semua Bahkan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau Ibu Asnawati Itu juga hadir Tetapi kita sayangkan Dari pihak PT Sir ini Tidak ada satupun Yang muncul Karena tidak ada yang muncul Ini kan Akhirnya menjadikan Pertanyaan besar Bagi saya Dari dasar itulah Saya perintahkan Kepada Beberapa Kepala Dinas saya Di bawah Kepimpinan Kepala Dinas Perkeburan Untuk membentuk Suatu tim terpadu Untuk mendalami ini Sampai melihat Dan sampai hari ini Alhamdulillah Tim ini masih bekerja Di lapangan Kemarin saya juga Ketika Wakil Menteri BPN Ater BPN Hadir di Pekan Baru Baru kemarin Dalam rangka Beliau Memberikan Sertifikat 500 sertifikat Kepada masyarakat Riau Program yang harus Mereka lakukan Saya hadir di sana Pada saat hadir Saya sampaikan juga Masalah ini Kepada Pak Wamen Pak Wamen mengatakan Ya silahkan Pak Kami dukung Pak Apa yang Bapak Lakukan ini Alhamdulillah Bahkan di depan saya Pada saat itu Disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah ATR BPN Bu Monitor ini Apa yang dilakukan Pak Bu Dukung Kita harus lakukan Inilah sekarang Sebenarnya Niat kita ini Sebenarnya ingin Mendudukan Mencari jalan terbaik Harusnya dengan begitu Itu disambut baik Kalau seorang gubernur Sudah ada keinginan Untuk melakukan itu Itu kan kita Ingin mencarikan Solusi terbaik Bagaimana perusahaan ini Juga bisa melakukan Usahanya dengan tenang Dengan baik Kemudian masyarakat ini Juga mendapatkan Haknya dengan baik Kali ini kita lakukan Insya Allah Riau ini semua Kondusif Tidak ada lagi Yang perlu kita Khawatirkan Yang berusaha Bisa berusaha Dengan tenang Masyarakatnya juga Tidak perlu lagi dia Kesana kemari Demo Untuk mencari Menuntut haknya Inilah harapannya Sebenarnya Tetapi oke lah Mungkin dengan demikian Ya kita carikan solusi Makanya saya bentuk tim Dengan tim ini Nanti harapan saya Akan dapat Suatu kesimpulan Kesimpulan ini Akan kita laporkan Kalau perlu kita laporkan Sampai ke Presiden Oke Pak Gubernur Nah ini biar teman-teman Di Kominfo Tidak kemakan Hoaks saja Ini bahagia sekali Nah ini kan banyak sekali Hoaks-hoaks Tentang PPSR Kenapa Nah ini Sobat Kominfo Udah tahu nih ya Berarti udah real nih Langsung ngobrol Bareng Bapak Gubernur Riau ini Jadi jangan sampai Kemakan hoaks Betul Yakin lah Kalau sudah seorang gubernur Mengambil Sikap seperti itu Kan sebenarnya kan Kita ingin melakukan Yang terbaik untuk Riau Benar sekali Nah oke Bapak Gubernur Karena waktu kita juga nih Sebentar lagi Bakalan senja ya Pak ya Nah mungkin Bapak bisa Memberikan kesan dan pesan Untuk masyarakat Provinsi Riau Ya terima kasih ya Saya sebagai Gubernur Riau Hari ini Saat ini Kita sedang melakukan Program Menggalakkan Bagaimana kita Manfaatkan Lahan-lahan kita yang ada Dengan Demikian kita berharap Semua Tidak ada Lahan yang tidak bisa Kita manfaatkan dengan baik Kalau kita mau Melakukan itu Kedepan secara bersama-sama Harapannya apa Supaya Kita bisa menjadi orang Yang produktif Dan saat ini juga Kita tahu bahwa Sekarang sedang Hujan di mana-mana Bahkan di berbagai tempat Terjadi Bencana banjir Tadi saya juga Siang baru Memimpin rapat Harapannya Kedepan Mari kita jaga Keluarga kita Anak-anak kita Terutama Bapak Ibu Yang ada Di daerah-daerah tempat banjir Karena laporan Yang saya dapatkan Sampai hari ini Sudah ada Empat korban Anak yang hanyut Mudah-mudahan Ini tidak terjadi lagi Demikianlah harapan saya Sebagai Gubernur Di provinsi Riau ini Mari kita bersama-sama Bersinergi Kita majukan daerah kita Kita majukan Provinsi kita Insya Allah Kita menjadi Sebuah provinsi Melayu Yang bermaruah Demikian terima kasih Oke terima kasih Bapak Gubernur Sobat nih Ayo masyarakat Riau Bersinergi untuk Bumi Melayu Riau Dan mari produktif Bersama nih Oke terima kasih Bapak Atas waktunya Nanti kita bakalan Jalan-jalan ya Pak ya Oke sobat Jangan lupa Terus saksikan Talkshow Diskom Infotif Provinsi Riau Di Youtube channel Diskom Infotif Provinsi Riau Saya Ducudiana Putri Mohon undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax